Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengadakan semuanya, kita bersyukur karena bulan itu adalah bulan yang penuh barakah Dan tidak semua orang bisa bertemu dengan bulan suja Allah Beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang ada di sekitar kita satu demi satu kemudian meninggalkan kita Tetangga yang sudah biasa menyapa diri kita tahu-tahu kemudian dipanggil oleh Allah SWT Mungkin ada rekan kita yang tahun lalu mungkin masih bersendau gurau dengan kita Tetapi hari ini beliau sudah tidak ada Ada mungkin saudara kita yang dulu masih menyapa kita Tetapi kemudian hari ini, dalam bulan suju Ramadan tahun ini beliau juga sudah tidak ada Jadi ini sesungguhnya adalah karunia yang luar biasa ketika Allah mempertemukan kita dan kembali dengan Allah SWT Ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ketika nanti kita diperkenankan Allah untuk bertemu dengan Allah SWT Mungkin Allah melihat diri kita masih banyak masalahan Mungkin Allah melihat diri kita masih banyak dosa yang berlumur Mungkin Allah melihat hati kita masih terlalu gelap Mungkin Allah melihat hati ini masih terlalu hitam bukan? Dan Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan huamah tuan tahun ini Mudah-mudahan Agar apa? Agar kemudian kita kembali kepada Allah Agar kita kembali ke badannya Agar kita kembali kepada rail yang benar Agar kita kembali pada on the right rail Agar kita kembali Sesuai dengan apa yang Allah gariskan untuk kita Agar kita kembali kepada rule yang telah Allah gariskan untuk kita Dekan-dekan yang mudiman Bulan suci romantuan sebentar lagi akan datang Oleh karena itu persiapkan betul-betul ini dengan baik Persiapkan ini dengan sangat baik Persiapkan iman Persiapkan akidah Persiapkan finansial Persiapkan waktu kita Jangan sampai kemudian romantuan tahun ini berlewat begitu saja Jangan sampai kemudian romantuan tahun ini kemudian Terlewat sebagaimana bulan-bulan yang lain Karena terlalu mahal Dan tidak ada jaminan bahwa kita nanti akan bertemu dengan tahun-bulan suci romantuan tahun depan Oleh karena itu Kami semuanya mengajak kepada kita semuanya Mari bersiapkan itu dengan baik Dan mudah-mudahan kita adalah salah satu Kita adalah orang-orang yang memang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengatakan Ya ayuhal ladina aman Kutiba'alaikum musya Kama kutiba'ala ladina minkum nikum a'adakum kitakum Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berpuasa di bulan suci romantuan Untuk beramal ibadah di bulan suci romantuan Mudah-mudahan ketika romantuan datang hati kita senang Mudah-mudahan ketika bulan suci romantuan menghampiri kita Kita bersegembira menyambutnya Bukan malah sebaliknya Rekadakan semuanya Mari sekali lagi kita siapkan Kita bersiapkan ruhiyah kita Kita siapkan jasmani kita Kita siapkan segala piranti-piranti yang nanti akan digunakan Yang nanti akan dipakai di dalam bulan suci romantuan Sehingga kita bisa menampakkan bulan suci romantuan ini Dengan cara yang terbaik Dengan cara Mari purna Dan la'abdakum tatakum Kita kembali jadi orang-orang yang bertakwa Kita meningkat ketimbangannya Meningkat pengetahuannya Meningkat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita termasuk orang yang dapat meraih kemenangan Di bulan suci romantuan ini Dan di hari yang fitri Satu syawal Atlus 42 hijri Bila'i hitafiq Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Semuanya kekuatan Agar senantiasa dapat menyambut ini Dengan cara yang terbaik Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memang telah memilih kita Untuk bertemu dengan Ramadan Yang sebentar lagi akan datang berhak diri kita Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh